Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini adalah penyakit politik Barisan Nasional yang suka memecah belahkan rakyat Malaysia Ini penyakit Dia boleh bagi buit Dia boleh bagi air, boleh bagi nasi, boleh bagi beras Boleh bagi kerja Tetapi Barisan Nasional tidak mungkin dapat memberi perpaduan kepada rakyat Malaysia Ini hakikat Jadi kita mesti bertanya kepada diri kita You have to ask yourself You have to ask What is it that is most important in this country? The answer is undoubtedly very clear We want stability and peace We want good relationship between the races Amongst the races We do not want religious problem, racial problem We want to carry makan in tears We want our children to grow up in peace Tetapi jelas pada saya sekarang ini Barisan Nasional dan UMNO telah gagal Kita hidup dalam ketakutan Kita hidup dalam ketakutan kerana Bermacam-macam kejadian-kejadian telah berlaku Many things have happened In the last couple of years That makes me wonder whether Malaysia can continue To be peaceful Dan masalah ini ialah kerana UMNO dan Barisan Nasional Seperti yang disebut oleh Tengku Razali Hamzah Adalah parti perkawaman yang sempit Parti yang menggunakan isu-isu agama Untuk memecah-belahkan kita Jadi kita tidak boleh Orang Kajang, orang Selangor tidak boleh Mengharapkan masa depan negara kita Kepada parti seperti ini Sebab itulah kita dalam pakatan Seperti yang disebut oleh Dr. Hatta tadi Kita berusaha bersungguh-sungguh We work very hard To be together The three parties you may know Barisan Always try to take the picture That pakatan will not last long Pakatan cannot agree on anything Pakatan is just a marriage of convenience Pakatan has no good people No capable leaders You know why they will say all this Because they are scared Because they are scared Because we are getting stronger by the day I have joined Pakatan and Cardinal And started mixing around with bars And maybe the only last one year or so But I can tell you this I can tell you that The three parties and many other opposition parties We discuss many things We discuss, we talk We try to find consensus Kita maus, pal maus, fakat Yang betor And all this This is something new for this country And this is what we want We want the Chinese and the Malays And the Indians And the Daya And the Iban And the Malabao To be able to sit down and talk And discuss But this political habit Is missing from Barisan Najma Dia tidak ada Dalam budaya politiknya tidak ada Barfakat Yang dia ada Perintah Yang dia ada Direktif Yang dia ada Arahan They do not know how to talk Three years ago Misal ini Tiga tahun dahulu Bila Menteri dalam negeri Masa itu Mengharamkan perkataan Allah Dalam bajalah Heron Karena Caranya Mengharap Perkataan itu Tidak tentunya Dia menimbulkan kemarahan Sebab itulah Orang-orang Kristian Begitu marah Tetapi Amno tidak berduk Apa salahnya Kalau dia bicara Perkataan ini terlebih dahulu Apa kata Kalau kita bincang dengan Pemimpin-pemimpin Islam Dan bukan Islam Ulama dan orang-orang yang Lebih mengetahui terlebih dahulu Mengapa tidak bincang dengan Sahabat dan Sarawak Terlebih dahulu Mengapa tidak Dan saya kata Mereka tidak ada Bincang perbincangan Kerana Mereka tak biasa Mereka hanya tahu Untuk Memerintah Memaksa Dan membuat Arahan-arahan Ini perempuan cantik Sudah sampai Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Lama satu bukti Ini adalah satu bukti Bahasa Kamber Dia mengatak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!